Terima kasih sudah mengundang saya disini, terima kasih sudah membolehkan saya datang memakai baju bintang daud. Pada bulan Maret baru tahun 2023 ini saya berkunjung ke kota kelahiran Yesus dan kota kelahiran Raja Daud, Bethlehem. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang daud. Tetapi disini, di Indramayu saya bisa masuk dengan kaos bintang daud. Terima kasih, ini sesuatu yang luar biasa. Dan izinkan saya menyampaikan dalam Youtube saya, Youtube Fakta Israel, saya selalu mengucapkan ada kata-kata sebelum akhir, ada pesan yang ingin saya sampaikan. Yakni, damai selalu baik. Berdamai pasti baik. Dan damai dimulai dari diri sendiri. Dan ternyata saya menemukan damai dimulai dari Al-Saitun. Tepuk tangan buat Anda semua, damai dimulai dari Al-Saitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Dan saya bersyukur ada seorang pemimpin, pesantren yang visioner. Yang kapasitasnya bukan hanya sebagai pendidik, tetapi sebagai negarawan. Karena seorang negarawan itu punya visi ke depan dan punya berdiri di atas golongan dan kelompok. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Dalam hal visi, toleransi, dan perdamaian untuk persatuan. Tidak pernah ada yang salah dengan perdamaian. Setuju? Tidak pernah ada yang salah dengan toleransi. Saya dikritik karena saya membela Al-Saitun. Saya dikritik karena dibilang toleransi ada batasnya. Kemarin saya tanya kepada Syekh langsung. Syekh, sampai sejauh mana toleransi menurut Anda? Dan beliau menjawab, toleransi tidak ada batasnya. Dalam arti, kita toleran pada hal-hal yang benar. Kita toleran pada hal-hal yang membawa damai. Kita toleransi pada hal-hal untuk kebaikan semua. Kita tidak toleran pada hal-hal kekerasan. Kita tidak toleran pada hal-hal yang radikal. Betul tidak, Bapak Ibu? Dan saya menemukan di sini ada ajaran untuk menghapus diskriminasi. Saya menemukan monumen yang tulisannya adalah tentang toleransi dan perdamaian. Dan saya bersyukur untuk hal ini. Dan saya sebagai umat non-muslim, saya betapa bangga. Karena yang berbicara untuk membuka hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia, datangnya bukan dari kami, orang Kristen. Datangnya bukan dari hamba Tuhan, bukan pendeta, bukan gereja. Tapi dari orang Muslim. Luar biasa. Kami umat Kristen tiap hari baca Alkitab. Kami tahu tentang Tuhan Israel. Kami tahu tentang ala Abraham, ala Isaac, ala Yaakub. Tapi kami umat Kristen terlalu takut untuk berbicara, mendukung hubungan Israel dan Indonesia. Tujuan untuk ada hubungan ini untuk apa? Untuk mendamaikan Israel dan Palestina. Tetapi suara itu justru muncul dari tempat ini. Bisa dibayangkan. Luar biasanya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk visi perdamaian. Karena di dalam Alkitab tertulis, Tuhanlah yang membuat damai. Manusia mengupayakan perdamaian, tetapi keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Kita berupaya. Sheikh Panji Gumilang sudah bersuara. Dan Bapak Ibu izinkan saya memberitahukan, ada satu tokoh di Alkitab bernama Kores. Kores adalah Raja Persia. Raja Persia ini sudah dinubuatkan untuk akan muncul seorang raja. dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 150 tahun sebelum Kores lahir. Bahwa inilah orang yang dipilih Tuhan meskipun dia tidak mengenal ala Israel. Tidak mengenal Elohim Israel. Tetapi dia dipilih untuk memulangkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dan Kores memberikan dana untuk membangun baik suci Yahudi di Yerusalem. pesannya apa untuk kita, konteksnya apa untuk kita hari ini? Tuhan yang sama yang dahulu memilih Kores adalah Tuhan yang sama bisa memilih seseorang di Indonesia untuk berdiri menyatakan visi Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi umat yang berdamai. Dan Tuhan bisa memilih sesef Tanji Gumilang untuk menjadi Kores di masa modern. Doa saya yang terbaik untuk Al-Saitun. Para santri maju terus. Kalian akan menjadi pemimpin. Kalian akan harus menjadi berkat buat Indonesia. Bukan beban. Tapi menjadi berkat untuk Indonesia. Pondok pesantren ini. Harus bisa menunjukkan bahwa kami ini memang berbeda. Kami menempuh cibiran, kecaman. Kami menghadapi tantangan yang besar. Tetapi percayalah. Jika kita benar. Kita berani karena benar. Takut karena salah. Jika kita berpatokan pada kebenaran. Saya percaya. Dunia akan melihat. Indonesia akan melihat. Apa visi dari Sheikh Panji Gumilang. Visi tentang edukasi. Mengubah pola pikir sejak dini. Yang dilakukan Al-Saitun. Itu betul-betul nyata dan berbuah. Indonesia 2045. Semuanya saya berharap akan ada presiden dari sini. Saya berharap lahir menteri-menteri dari pondok pesantren ini. Dan saya juga berharap sekolah-sekolah Kristen bangkit untuk melihat bagaimana pola pendidikan di pondok pesantren ini. Yang bisa mandiri, berdikari, berusaha mencukupkan kebutuhannya secara swadaya dan swadana. Ini sebuah contoh untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia yang sangat baik. Bayangkan jika di setiap kabupaten ada seperti Al-Saitun. Sistemnya sama. Masyarakat akan lebih mudah disejahterakan. Dan saya percaya. Sesuatu yang susah. Yang kecil. Kita memulai dari apa yang ada di tangan. Sheikh Panji Gumilang memulainya. Sejak tahun 1999. Dan sampai sekarang ribuan alumni sudah ada di masyarakat. Dan kita menunggu Anda-Anda semua itu menunjukkan identitas Anda. Menunjukkan perbedaan. Kualitas dari sini beda dengan kualitas dari yang lain. Perbedaannya dimana? Semua pesantren pasti ngajarin menjadi umat beragama Islam yang baik. Tetapi di Al-Saitun diajarkan toleransi dan perdamaian. Inilah bedanya. Jadi tepuk tangan buat Anda semua. Dan saya berterima kasih untuk itu. Salam damai dari saya. Dari fakta Israel. Tuhan memberkati Anda. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yaakub memberkati Anda semua memberkati Al-Saitun. Dan maju terus Al-Saitun menjadi membuat Indonesia menjadi lebih baik dan lebih damai. Shalom Aleyhi. Terima kasih.